Didampingi Bupati Bola Mengondo, Kasubdit Wilayah 3 di Censumberdaya Alam Kementerian PUPR Republik Indonesia. Gubernur Sulawesi Utara Oli Dondokambe melakukan pengisian awal waduk bendungan lolak yang ditandai dengan penekanan tombol sirine yang dilanjutkan dengan penanda tanganan prasasti pada hari Jumat 18 Agustus lalu. Pembangunan bendungan lolak merupakan proyek strategis nasional di Sulawesi Utara yang terletak di Desa Pindol, Kecamatan Lolak, Kabupaten Bola Mengondo. Salah satu proyek prioritas pemerintah pusat guna mendukung kepentingan masyarakat terutama para petani dalam penggunaan air yang efisien. Selain menjadi pengendalian banjir saat musim hujan, bendungan lolak juga menjadi salah satu sumber kehidupan karena mampu mengaliri lahan persawahan seluas 2.300 hektare. Sehingga lahan persawahan yang sebelumnya tak ada hujan menjadi sawah yang produktif dan berdampak pada meningkatnya produksi beras tidak hanya di Bola Mengondo namun di Sulawesi Utara. Bendukan ini untuk pengisian air, bondingnya ya supaya mudah-mudahan dalam waktu 2 bulan ini air ini sudah penuh sehingga bendukan ini penuh sehingga bermanfaat untuk mengairi sawah yang ada sekitar lolak ini kurang lebih 2.300 hektare yang artinya sawah tak ada hujan dan bisa menjadi sawah yang produktif sehingga sangat bermanfaat bagi Sulawesi Utara tentu lebih khusus untuk para petani yang ada di Bola Mengondo ini. Dan paling penting satu pengendalian banjir yang selalu setiap tahun bermusim banjir di daerah lolak banjir. Kunjungan Gubernur Sulawesi Utara di Desa Pindol sempat diwarnai aksi warga yang datang untuk mempertanyakan persoalan ganti rugi lahan yang sebagian belum terselesaikan.